Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu Rahayu Rahayu. Pada kesempatan video kali ini, Nasib dan Hoki akan membahas mengenai tanda atau ciri rumah yang memiliki pusaka gaib dan gerbang gaib. Setiap orang, pastinya menginginkan rumah tempat tinggalnya menjadi hunian yang nyaman dan aman bagi semua anggota keluarga yang hidup di dalamnya. Mungkin kita bisa melihat bahwa tidak ada yang salah dari penampakan secara fisik rumah tersebut. Semuanya terlihat normal dan baik-baik saja. Tetapi pernahkah Anda melihatnya secara metafisika? Akan ada banyak hal yang akan membuat Anda memiliki banyak pertimbangan sebelum menghuni suatu rumah hunian. Secara metafisika, ada satu hal utama yang sering mempengaruhi kualitas rumah yang akan dihuni, yaitu adanya penghuni lain yang bersifat gaib. Makhluk gaib tersebut dapat berasal dari entitas asli yang memang sudah menghuni lokasi tersebut jauh sebelum rumah Anda dibangun, bisa juga berasal dari benda-benda pusaka yang tertanam di lokasi rumah tersebut, atau adanya gerbang gaib antar dimensi yang menjadi lalu lintas gaib. Kesemuanya itu, mungkin tidak dapat Anda lihat secara mata lahir, namun tetap akan bisa Anda rasakan kehadiran mereka. Berikut ini adalah ciri atau tanda rumah di mana terdapat pusaka gaib dan gerbang gaib. Sebelumnya jangan sungkan untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Yang pertama adalah mengenai pusaka gaib. Pusaka gaib ini merupakan benda pusaka yang sudah melebur dengan energi alam semesta, sehingga pusaka ini tidak memiliki bentuk fisik lagi. Apabila Anda menempati rumah, di mana di situ terdapat pusaka gaib dan Anda tidak mengetahui hal tersebut, yang biasanya terjadi adalah, Anda akan bermimpi didatangi perwujudan pusaka gaib tersebut. Sosok yang datang dalam mimpi tersebut adalah hodam penghuni pusaka gaib. Jika hodamnya bersifat ganas, maka tidak segan di dalam mimpi tersebut dia akan menyerang Anda. Di dalam mimpi, hodam tersebut mungkin akan mencekik Anda, atau hal lainnya, dan efek serangannya akan sangat terasa, bahkan seringkali dapat terlihat secara fisik nyata. Oleh sebab itulah, sangat disarankan untuk mengadakan upacara ritual selamatan sebelum menghuni suatu rumah. Hal ini adalah sarana untuk perkenalan sekaligus meminta izin kepada mereka yang gaib, yang sudah menghuni rumah tersebut jauh sebelum Anda. Selain mimpi diserang sosok gaib, bisa juga Anda akan bermimpi mengenai benda pusaka yang muncul di salah satu ruangan rumah Anda, dan mimpi tersebut sering berulang dengan benda pusaka yang masih sama bentuknya. Kejadian mimpi ini, bisa dialami oleh Anda ataupun juga penghuni rumah yang lainnya. Selain lewat mimpi, penampakan pusaka juga bisa terlihat pada waktu-waktu tertentu, seperti pada malam-malam sakral Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, dan sebagainya. Ciri yang kedua jika rumah Anda terdapat pusaka gaib adalah, adanya perbedaan suhu udara yang mencolok di ruangan tertentu. Misalnya di ruang tertentu akan terasa dingin, padahal cuaca sedang panas-panasnya, begitu juga sebaliknya, mungkin di ruangan tertentu terasa panas padahal cuaca di luar sedang dingin. Perbedaan suhu tersebut, berasal dari energi pusaka gaib, jika energinya positif, maka suhu dinginlah yang terasa, dan jika energinya negatif, maka suhu panas yang ditimbulkannya. Energi yang ditimbulkan pusaka gaib tersebut, akan sangat mempengaruhi kondisi kehidupan orang-orang di dalamnya, bisa semakin nyaman, tentram, atau sebaliknya. Ciri selanjutnya adalah, rumah tersebut memiliki aura yang kuat, dalam artian akan membuat orang segan untuk bertindak tidak baik, misalnya membelokkan niat orang yang ingin mencuri. Ciri yang keempat dari rumah yang ada pusaka gaibnya yaitu, pada malam-malam keramat tertentu, akan dapat terlihat kilatan cahaya, baik dari dalam rumah menuju langit, dan juga sebaliknya. Cahaya tersebut juga akan menunjukkan energi dari pusaka gaib tersebut, apabila berwarna putih kebiruan atau kehijauan, berarti energi dari pusaka gaib tersebut tergolong positif, sedangkan jika berwarna kemerahan maka energinya negatif. Penampakan kilatan cahaya ini, seringkali dilihat oleh orang-orang yang menjadi tetangga Anda, dan kilatan cahaya tersebut bukanlah berasal dari tenung atau santet. Jika Anda sering melihat binatang yang tidak lazim, atau tidak pada umumnya, dan hanya muncul di tempat yang sama di dalam rumah Anda, bisa jadi rumah Anda memang menyimpan pusaka gaib. Semisal Anda melihat tokek yang ekornya bercabang dua bahkan tiga, atau kupu-kupu emas selebar telapak tangan orang dewasa, di mana hanya muncul di tempat itu-itu saja, itu merupakan perwujudan dari hodam pusaka gaib, atau binatang astral yang tertarik dengan energi pusaka gaib. Selanjutnya, rumah yang ada pusaka gaibnya, seringkali apabila diperjual belikan akan sulit laku. Hal ini disebabkan karena pusaka gaib di dalam rumah tersebut sudah cocok dengan energi dari para penghuni rumah, sehingga tidak mau berganti. Ciri yang terakhir adalah, jika rumah tersebut akan direnovasi, ataupun dibongkar, biasanya akan banyak aral dan halangannya. mulai dari pekerja yang sakit tanpa sebab yang jelas, atau ketakutan karena melihat penampakan makhluk gaib, juga kendala-kendala teknis yang tidak masuk akal, dan lain sebagainya. sehingga untuk kasus bangunan seperti ini, sangat disarankan untuk dilakukan ritual selamatan terlebih dahulu. Itulah pokok bahasan yang pertama mengenai ciri rumah yang ada pusaka gaibnya, dan selanjutnya bahasan yang kedua adalah ciri rumah yang ada gerbang gaibnya. Gerbang gaib merupakan portal atau pintu keluar masuk yang menghubungkan antara alam manusia dengan alam gaib. Gerbang gaib ini, biasanya berlokasi di tempat-tempat yang jauh dari aktivitas manusia, lalu bagaimana bisa gerbang gaib ini muncul di dalam rumah yang kita huni. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan sejarah dari lokasi yang menjadi rumah tersebut. Bisa saja ratusan tahun yang lalu, rumah tersebut adalah hutan atau rawa-rawa, di mana menjadi tempat untuk keluar masuk makhluk astral dari alam mereka ke alam kita. Ciri atau tanda rumah yang di dalamnya terdapat suatu portal atau gerbang gaib yang pertama adalah, sering muncul penampakan-penampakan makhluk astral. Pada waktu-waktu sakral tertentu, seperti malam Jumat Kliwon atau malam Satu Suro, gerbang gaib tersebut akan terbuka, dan lalu lintas dari makhluk astral ini seringkali tidak sengaja terlihat oleh sang penghuni rumah. Misalnya tidak sengaja melihat pocong atau tuyul yang kemudian menghilang ketika menabrak tembok, bisa jadi tembok tersebut merupakan gerbang gaib untuk keluar masuk mereka. Ciri selanjutnya adalah, aura dari rumah yang ada gerbang gaibnya, biasanya menjadi singgup dan mencekam. Hal ini terutama dapat dirasakan oleh orang yang lewat di depan rumah tersebut ketika malam hari, ada suatu ketakutan dan kegelisahan yang membuat mereka ingin cepat-cepat berlalu dari rumah tersebut. Tanda berikutnya akan berkaitan langsung dengan penghuni rumah, di mana mereka akan merasakan suhu rumah dan aura yang berubah-ubah di dalam rumah. Selain itu juga akan timbul aroma-aroma mistis yang berlainan, kadang seperti melati, amis darah, ketela bakar, dan lain sebagainya, hal ini tergantung pada makhluk yang sedang melintasi gerbang gaib tersebut. Ciri yang terakhir dari rumah yang ada gerbang gaibnya adalah, ketenteraman hidup dari para penghuni tentu saja akan terganggu, mulai dari kerezekiannya yang pasang surut, keharmonisan rumah tangga yang terganggu, dan lain-lain. Itulah video mengenai tanda atau ciri rumah yang ada pusaka gaib dan gerbang gaibnya. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan tentang metafisika dan juga dapat bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, admin doakan semoga Anda sekeluarga selalu sehat, selamat, dan lancar rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton!